Hai dari bahasa bangsa kanaan kuno yang dipakai untuk menyebut dewa-dewa mereka ini dipakai dalam pencipta alam semesta namanya Eloah ya Eloah gitu ya ini singular kalau bentuk jamaahnya itu disebut Elohim dalam bahasa Arab Eloah itu padangannya apa deh ntar dulu ntar dulu tuh jawab aja usah lama dulu dengar dulu kita bicara istri gitu loh bukan bicara asumsi Oke dengar dulu dengar dulu ya sabar dulu dalam bahasa Arab disebut il menjadi ilah dalam masa jadi ilahkan menjadi Allah dengar dulu ini ini kalian simak aja dulu nanti kalian potong kalau sudah selesai gitu loh nah ilah ini bermakna sesuatu yang disembah ini ya kalau misalnya ada pohon disembah orang itu disebut ilah ada batu disebut ilah kalau disembah orang patung kalau disembah disebut ilah ya gitu ya jadi ini ilah ini ilah ini ilah ada banyak ilah ini termasuk el pencipta alam semesta itu disebut juga ilah ya nah dari sekian banyak ilah ini dikhususkanlah yang satu ini dikhususkan yang satu ini pencipta dalam semesta ini dikhususkan makanya ditarif dengan kata aliflam menjadi al-ilah kalau dalam bahasa Inggris disebut degat gitu loh terus sama nggak dalam bahasa Arab isimnya antara ilah dengar dulu dengar dulu ah dengar dulu kata al-ilah ini dalam pengucapannya sehari-hari ada yang dihilangkan menjadi Allah saja gitu loh kata apa kata ilah ilah menjadi Allah itu dari mana bahasa Arab mana iya jadi ada huruf hamsahnya tuh dihilangkan gitu loh karena pengucapan sehari-hari kata ilah gimana kata ilah berubah menjadi Allah gimana ceritanya Coba jelaskan secara linguistik Oke sebentar ya saya buka akan dulu tanya sama jelaskan selalu istik bahwasannya kata ilah itu bisa berubah menjadi Allah gimana agar bentar Pak bentar ini kalau kalian mau dengar nanti kalian sanggah Assalamualaikum Alhamdulillah kata Allah seperti yang sejauh ini disebut oleh kaum Muslim hal itu tak lain karena kebiasaan orang-orang Arab selalu menggunakan lafaz al-ilah penambahan kata al pada ilah seperti ini tadi saya katakan penambahan kata al ini ditaarif namanya ilah ini ditaarif dikhususkan gitu loh ilah ini dikhususkan dari banyak ilah gitu loh ya penambahan kata al pada ilah dimasukkan untuk menunjuk sesuatu yang telah dikenal dalam pikiran jadi ilah semesta alam itulah yang dikenal dalam pikiran makanya ditaarif dengan kata alif lam atau al dalam bahasa Inggris di Buddha gitu loh menjadi al-ilah kan gitu coba referensinya referensi linguistik siapa yang mengatakan bahwasannya kata Allah itu dari kata ilah siapa yang yang mengatakan seperti itu referensinya Coba anda buka pendapat Imam Sibawai yang namanya Sibawai bilang apa ke Imam Sibawai sudah tahu bahkan saya tahu kitabnya siir Sibawai itu kitabnya saya tahu ya itu sudah coba saya tanya Imam Sibawai bilang apa apakah kata Allah itu dari kata ilah ya dari kata al-ilah yakin yakin nah ini orang kalau nipu begong ya kayak gini nih saya lanjut dulu ini ya terus biar saya bongkar dikatakan disini pada 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 al-ilah kemudian menjadi hilang dalam percakapan sehari-hari sehingga al-ilah diajakkan sebagai Allah jadi kata al-ilah ini tadi al-ilah ini hanya disebut Allah Nah apakah ini bisa di jamaahkan tentu tidak bisa lagi karena ini sudah merujuk ke satu ilah gitu loh al-ilah ini merujuk ke satu Allah ilah itu makanya sebut Allah jadi ini tidak bisa lagi di jamaahkan yang kata Allah ini nggak bisa nggak bisa ya udah nih saya saya terlanyang ya kebodohan kamu ya udah sosokan baca bukunya Imam Sibawai juga tapi cuman baca itunya aja jadi Imam Sibawai saya bilang dari al-ilah yang dita'rif dengan ditambah aliflam kata ilah dengan al-ilah itu isim yang berbeda kata ilah itu adalah isim nakiroh sedangkan kata al-ilah adalah isim ma'rifat makanya dungu kalau mengatakan bahwa kata Allah dari kata ilah sedangkan kata eloah padanannya adalah kata ilah bukan al-ilah paham ya karena itu kata Allah tidak memiliki bentuk jamaah dan tidak memiliki bentuk saniyah sedangkan kata ilah itu memiliki bentuk jamaah yaitu al-ilah dan bentuk saniyah ilah ini jadi Imam Sibawai juga bilang tidak mengatakan bahwa kata Allah itu dari kata ilah tapi dari kata al-ilah karena kata ilah dan al-ilah itu isim yang ngomong berbeda makanya kalau baca artikel itu baca kitabnya jangan cuman katanya-katanya bisa bantah nggak udah silahkan harusnya malu lalu kalau membawa terhadap itu tidak dengan kitabnya malu lah aku teman-teman aku tadi hanya sebut saja dengan saya maaf pun kamu itu percuma gitu loh luangku cahaya omolah lari-lari jangan aku sebantai bukan takut kamu takut dari bumi-mijan tadi dia sudah salah tadi menangkap penjelasan saya saya mengatakan Eloah itu dalam bahasa Ibrani itu sama dengan ilah nah apa juga ya kata belah ya bukan al-ilah ya ilah ya dengar dulu jangan dipotong dengar dulu nah ilah ini merujuk kepada sembahan-sembahan yang ada makanya saya mengatakan tadi pohon kalau disembah manusia disebut ilah batu kalau disembah namanya ilah patung kalau disembah namanya ilah nah ilah semesta alam ini juga disebut ilah gitu salah satu ilah gitu loh nah untuk mengkhususkan ilah yang ini diberilah atau ditarik dengan noise bang kucang kata aliklam menjadi al-ilah kan gitu iya pertanyaannya dengerin dengerin langsung aja tidak Eloah padanannya ilah atau al-ilah ilah nah kata Allah eh kalau berdasarkan imam shibawwe dalam syiir shibawwe itu dari kata ilah atau al-ilah ya dari kata ilah ditarik dengan loh kata enggak beda emang isinya beda saya tanya nah dulu 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 dengan al-ilah itu isinya sama beda ben ben enggak bisa ditarik ditarik makanya denger dulu al ini dalam bahasa Arab sama dengan de sama dengan ha dalam dalam bahasa Ibrani sama dengan ho dalam bahasa Yunani gitu loh jadi ini bisa menjadi ha eloah kan gitu betul ya Iya menjadi hanya hotel kalau kata-kata eloah itu padanannya adalah ilah Allah terus gimana ceritanya jadi kata Allah sedangkan kata ilah dengan al-ilah itu isim yang berbeda lu bisa bahasa Arab ngasih minu kan sudah jelaskan tadi awalnya saya tanya kenapa ditanggung sama apa beda ilah dengan al-ilah sama ini saya telah di sini sebentar aku isinya sama apa beda ilah dengan gambar paham nggak kata ini maksudnya untuk abu justru kau yang enggak apa-apa yang kau jelasin itu lho kok enggak apa tujuannya ini apa tujuannya nih ada penambahan itu apa itu isim yang sama apa isim yang beda antara ilah dengan al-ilah saya tanya ah inilah kebodohan Kristen denger dulu kau ya sudah terus ini untuk mentarif ilah-ilah yang ini di atas jadi ilah inilah yang ditarik atau dikhususkan dari banyak ilah gitu loh ditambahkanlah alif lam ini gitu loh sama dengan de-duh sama dengan ha gabung itu Iya saya tanya terus kau kan bilang bahwasanya kata Allah itu dari kata ilah sekarang yang saya tanya kata ilah itu isinya apa kau anda samakan dengan al-ilah lah iya kan kata Allah ini dari saya tanya kalau memang sama pasti dari isim yang sama Apakah kata ilah dengan al-ilah itu isinya sama ya beda karena apa-apa beda itu apa Allah isi apa ilah-isim apa hal-hal isinya Pak Arif Iya saya tanya sini kalau beda dengerin kau kan bilang beda ilah itu isinya apa al-ilah isinya apa gimana sih ku isim isim apa sih isinya kau goblok kau emang nggak bisa itu kata benda Wih kau tahu itu jokah paham makanya jangan kamu balon aja jangan sok tahu kau disini Umi cimanya nggak nggak paham kalau kau kau bilang bahwasanya kata ilah itu sama dengan al-ilah saya tanya kok isinya terus beda harusnya sama dong isinya kalau beda isinya apa ilah isim apa al-ilah isim apa denger dulu ya mencret kau dekat dulu ya ditanya itu lo isim apa menanggung dulu ya aneh-aneh dulu itu kecil dulu itu itu kan dasar landasannya kau tidak pernah bisa tahu isi itu apa itu Bang huruf hijayanya aja tidak tahu kacau inilah orang kalau dulu nggak bisa bilang tidak tahu isi Mbak gitu loh beda dia bilang beda bedanya dimana di isi belakang dia bilang isi Mbak 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 juga imam Sibawi yang salah itu pemahaman lu gitu loh ini kok salah paham imam Sibawi mengatakan bahwa ada yang ini kata Allah itu dari al-ilah bukan dari ilah sedangkan berani ilmu doa itu dari padangannya adalah hilang nggak bantai lah itu pertanyaan saya berani bantai nih ya kalau misalnya ya salah lah si bawah pemahaman toni saya jelasinnya ini ya gue aku baru-baru ini dia dulu kau berani bantai ini dia dulu teman-teman lagi bisa di sini bisa di-news tidak tolong di-news tiko bahas-biasi mustiko bahas-biasi bahwa bahwasannya kata Allah itu dari kata al-ilah lu bilang dari kata elo oke tolong di-news ternyata dulu biar dia pinter disini-dews ternyata dulu dengar nih ini kan banyak moderatornya di atas tuh ya tolong kerja moderator izin kerja moderator jadi ketika kamu mengatakan kata Allah dari kata elo'ah itu dungu karena kata elo'ah padanannya dalam bahasa Arab adalah ilah sedangkan kita ketika kita berpijak dari shiir shibawi yang disusun oleh Imam Shibawi yang merupakan salah satu yang dikenal sebagai salah satu Imam Nahu kata Allah itu dari kata al-ilah bukan dari kata ilah kata ilah dan al-ilah itu isimnya berbeda balun kata ilah itu isim nakiroh kata al-ilah itu isim makrifat sedangkan kata elo'ah padanannya sama dengan kata ilah isim nakiroh kenapa simsalabim yang kau bilang jadi isim makrifat makanya belajar dulu nausorof lanjut udah deh udah ini dulu biang-biang Bang ini dulu depan jangan lupa lot sebentar kau ngadul-ngadul isim saja tidak tahu saya pun tentang dia ini apa sebentar 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 teman-teman ini kalau kita kalau kita buat kamu tidak tahu ilmunya gitu loh belajar dulu bisa kalau kita mau bicara dari sisi bahasa mau bahas kan tadi kan silur ini kan dari awal aku sabi sholat isyakannya nantang nih aku udah nantang dia pakai data kalau kita berbicara tentang linguistik tentang bahasa berarti kita berbicara tentang asal kata kalau kau ngotot mengatakan lafad Allah itu dari kata Elohim yang kau klaim tadi kau sama-sama kan kau cocok logikan sekarang aku tanya kau lafad al-ilah itu asal katanya apa itu itu aja kalau Elohim Elohim itu adalah jamaah maskulin kalau dalam bahasa Arab adalah alihah bukan Allah itu asal katanya apa makanya besarkan saya kalian punya aku jawab aja jangan cengeng kau tinggal kau jawab asal katanya apa gimana sih di bawah asal katanya apa didik lu lafad Allah tadi itu itu bentar-bentar kok kau jawab pertanyaan dulu lafad al-ilah itu bentar-bentar kok kau jawab makanya besarkan saya jawab tinggal jawab coba jawab dulu nanti baru dipisari tinggal yang baru kalau memang kau bisa bahasa Arab jawab itu kau soan kok soan kau mau bahas bahasa Arab asal kata akar kata sedangkan kau enggak punya basic bahasa Arab gimana ceritanya sekarang kau jawab itu lafad lafad al-ilah itu asal katanya apa jawab eh sosok anikum buah-bahasa saya telanjang lagi ya kebodohannya dengan mengatakan bahwasanya Elohim itu kata Allah dari kata Elohim ini kebodohan dulu dalam bahasa Ibrani dengerin dengerin lo dengerin dalam bahasa Ibrani Elohim itu adalah kata jamaah maskulin dari kata Eloah diberi tambahan Yud sama Mem menjadi Elohim Eloah itu padanya dalam bahasa Arab adalah ilah maka ketika ilah menjadi jamaah maskulin dalam bahasa Arab menjadi alihah jadi kata Elohim itu padanya adalah alihah bukan Allah belajar dulu kau bahasa Arab jangan bikin kita ketawa dia dia kan tadi ada spidol makerta coba kau tulis-tulisan bahasa Quran Allah coba Sudah coba tulis-tulis besarkan saja tinggal hijab itu lapat al-ilah jarkan saya ingin kamu kamu mau sabaran dia mau sabarkan dia mau sabarkan 8 dia mau paksakan ada dalam dalam Wikipedia asal kata Alilah itu apa dengar dulu kok takut betul gitu dulu ada nggak yang kalian sanggah di sini kau jawab jangan jangan ingin kemana-mana bos ini ada enggak masanya begitu imam Shibawi sudah bener gobloknya kamu mengatakan lafaz Elohim itu sama dengan Allah ini ada Bang Indra Moshe nih yang bisa bahasa Arab dan bahasa Ibrahim ada enggak ada nggak yang kalian sanggah di sini coba jawab dulu lafaz alilah itu asal katanya dimana silakan ini ada Bang Indra Moshe ini more saya ini silakan open abis itu jangan lari-jangan 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 oke lanjut ya jadi menunjukkan tetap kata asal katanya apa tinggal 30 baru lanjut jangan lari-lari lagi lagi adu-lari-jangan lari-jangan lari-lari lari lari-lari lari-lari lari-lari-lari bisa jawab alilah itu asal katanya dimana jangan lanjut uang waktu teman-teman buang waktu saya tidak buang waktu tapi sebenarnya saya mau saya mau saya nanya ngosek Bang Indra apa benar kata Elohim itu bisa menjadi kata Allah Bang Indra silahkan Bang Indra dijelasin yang lain yuk Bang Indra tidak monitor-monitor bang besarkan saya dulu enggak ada jawaban udah tadi itu loh coba tulis masyarakat ya kamu kan bisa bersarap kalau kau diam dulu nanya dimana mendingan kau pegangan saya komoran tapi takut kenapa Reben coba bukan takut pesan-pesannya tidak apa yang tidak ini loh Mora Indra nih ini situs apa ini Pak Ben Pak Ben Afrahm ini Mora Indra ini front Iya iya Bang Indonesia itu Assalamualaikum Mora Indra Nari dia keburu-lari Masih kemudian itu Bang Indra Morske sedih kenapa lari-hari-hari lepas anak domba satu hehehe Assalamualaikum Mora Indra Open mic please Waalaikumsalam Ini tadi kan ada oten lucu nih lawa-lawa Katanya kata Elohim Itu padanannya adalah kata Allah dalam Arabik Nah ini kita jadi ketahuan yang pernah belajar Nahu Sorof ini Coba dijelasin more silahkan Ya jadi Kata Elohim itu Setara dengan bahasa Arab itu Rom Yang artinya maha kuasa dan segala macam Maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui Maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mematikan Makanya di setiap Di dalam kitabnya Yahudi itu bahasa Ibrani Kalau berbicara tentang kemaha kuasaan Penciptaan dan sebagainya Pasti menggunakan istilah Elohim Nah jadi dalam bahasa Arab itu Rom Atau bisa dikatakan sifat kerububiahannya Allah yang pertama Yang kedua Kalau yang bermakna setara dengan ilahun dalam bahasa Arab itu bukan Elohim Tapi El El itu artinya yang disembah El ehad yang disembah satu-satunya Ilahu wahid itu sama dengan bahasa Arab itu Jadi El setara dengan ilahun Adapun Elohim setara dengan Rob Begitu Nah Allah Beda dengan Elohim Ya Kalau Allah itu isim syahsi Isim syahsi itu artinya nama pribadi Ya Atau bisa dikatakan apa ya Ismudad Nama pribadi juga itu Isim alam ya Ya isim alam Nama pribadi Kalau 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 Elohim itu bukan nama pribadi Tapi gelar Dan bahkan Elohim itu Bukan cuma kepada Tuhan yang maha menciptakan Atau maha kuasa Elohim itu juga bisa kepada Nabi-nabi Raja-raja Malaikat-malaikat Hakim-hakim Hakim-hakim juga Elohim ya Ya Itu Jadi Allah gak bisa Adapun kalau Orang Yahudi sendiri itu Menyebut Nama Tuhan mereka itu adalah Yehovah Dan banyak orang-orang Nabi-nabi Israel Menggunakan Nama Risik Host Host Risik banget Host Oh ya Jelah Tujang Noise Noise Dia buka 2,0 ini Jadi Kalau kita berbicara Tentang Tadi saya lupa Jadinya Harusnya Apa ya Nama pribadi Jadi kalau orang Islam itu kan Nama Tuhan itu Yang paling tinggi Itu adalah Allah ya Kemudian Allah punya 99 Asmaul Husna Ya kan Ar-Rahman Ar-Rahim Dan seterusnya Itu di Islam Kalau di agama Yahudi Ya nama pribadi Tuhan Yang paling tinggi itu El Elyon itu Itu adalah Yotevavi Atau Yehovah Dan dia punya 72 nama yang indah Seperti Har-Rahman Har-Rahum Hamelek Hakadosh Ya kan El Elyon El Gibor Itu nama-nama El Shaddai El Roi Itu kan Nah itu nama lainnya Nah banyak nabi-nabi Atau orang-orang soleh dari kalangan Israel Menggunakan Apa Yehovah Contoh Misalkan ada Eliyahu Ya kan Eliyahu itu berarti yang ditinggikan oleh Yahu Yehovah Atau Hizkiyahu Dari kata Hazak Hazak itu kuat Hizkiyahu Artinya yang diberikan kekuatan oleh Yehovah Seperti itu Atau misalkan Apalagi ya Kalau di depan Dia menggunakan Yeho Contoh Yeho Shafat Yeho Artinya Yehovah Shafat Yang menyembuhkan Artinya orang ini Disembuhkan oleh Yehovah Yeho Yadak Yadak Artinya Menggunakan Ya Artinya yang diberikan Pengetahuan oleh Yehovah Atau Ovadiyah Ovadiyah itu juga Dari kata Ovad Yang artinya Hamba Yah Itu Yehovah Jadi hambanya Yehovah Nah Kalau itu tradisi Ibrani ya Kalau tradisi Arab Itu juga banyak Orang-orang Arab Menggunakan Nama yang ada Allahnya Contoh Abdullah Syaifullah Halilullah Ya kan Nasrullah Kan begitu Nah itu Jadi kalau Allah itu dalam bahasa Arab Dalam bahasa Ibrani Yehovah Nah apakah orang-orang Yahudi Menyebut Tuhannya Yehovah itu Salah atau benar Kalau kita Merujuk kepada Al-Quran Ya misalkan Ada seorang Nabi yang namanya Zakarya Itu kan disebut Sebagai Alam Ajam Mu'arab Artinya Nama Bukan Arab Yang diarabkan Kan begitu Nah Ini dari Bahasa Ibrani Zakaryah Zakar artinya Mengingat Yah itu Yehovah Artinya Mengingat Yehovah Dalam bahasa Arab Artinya Dakarullah Mengingat Allah sebenarnya Nah Kenapa Allah tidak Menegur Nama itu Allah cenderung Hanya mengarapkan Saja dalam Al-Quran Berarti Mereka benar Dalam Nama itu Contoh Juga ada Nabi yang disebut Dalam hadis Irmiyahu Irmiyah Dalam bahasa Arab Bahasa Ibraninya Yirmiyahu Nah Dari kata Yerem dan Yahuh Yerem itu Artinya Yang Diberkahi Yerem Yahu Yang diberkahi Yehovah Seperti itu Parang lebih Begitu Bah Dengerin Jadi Secara Linguistik Kata El